Hari ini di hari Minggu, kita mau ke Gunung Kunyit. Perjalanannya dari Talang ke Muning. Ini daerah Gunung Kunyit, ketinggian 2.151. Terima kasih. Itu penunggu dari Gunung Kunyit. Assalamualaikum. Ini dengan ibu atau bapak? Kami Datuk Alam Polimah Sakti. Datuk Alam. Itu tinggalnya di mana, ibu? Di Gunung Kunyit. Oh, Gunung Kunyit. Iya. Gunung Kunyit ya. Waduh, matilah. Oke, oke. Kadang ada yang keatas, ada yang baik, ada yang jahat. Oh, gitu. Iya, iya. Kadang ada yang mengambilkan milik kami. Iya. Oke, oke. Nah, itu tujuannya kalau ada emas, berarti ada tujuan. Mau mungkin mengambil milik kami, atau itu mas-mas gaib, gitu, disebutnya. Kalau rizkimu, dia akan nyata. Kalau bukan rizkimu, dia tidak akan nyata. Iya, iya, iya. Iya, iya. Baginya di sana, aulianya siapa saja yang boleh tahu. Bapak, Datuk. Ada rajanya. Oh, rajanya. Boleh disebutkan rajanya? Siapa ya, Pak? Mbak Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dia sudah hadir ya. Boleh berkenalkan, Bapak Raja. Siapa, izin? Raja Haji Barudin. Oh, apa. Kalau boleh tahu, Bapak asli dari mana? Pak Raja. Mataram. Oh, Mataram. Mataram. Apa hubungannya Jawa Mataram sama penduduk di sini? Atau memang dulu ada sejarahnya? Mungkin pernah. Iya. Keturunan dari Mataram semua. Oh, keturunan Mataram. Nah, kalau boleh tahu, Mataram itu sendiri memeluk agamanya apa? Kami Islam. Oh, mas Islam, ya. Bemimpinnya Sedina Bintada. Berarti yang dibawa oleh wali-wali Songo, Bapak seperti apa? Sebelum wali Songo. Oh, jauh sekali ya. Jauh banget berarti. Berarti ada sanggut pautnya dengan para sodagar-sodagar Gujarat dari Arab ya? Ada. Oh, iya. Nah, kalau Raja sendiri, itu asli dari sini, Mataram, atau memang kecampuran dari Gujarat dari Arab gitu? Ibu Arab ya. Iya, iya. Kalau Raja sendiri punya istri dari Mataram. Oke, oke. Bapak, yang lainnya ada yang mau ingin tanyain? Iya, iya. Ceritanya panjang. Panjang, iya. Nah, saya mau tanya para Raja, di situ kan ada salah satu perusahaan itu mencapain apa perusahaan bumi gitu, bekas bumi. Itu mengambilkan hasilnya saja. Oh, tapi kenapa itu? Apa rusak apa? Kenapa ya? Hasilnya sudah dapat. Oh, hanya ada keinginan tertentu, maksud-maksud tertentu, Pertamina sudah selesai, sudah dibongkar, diabaikan, seperti itu saja ya. Iya. Nah, kalau yang diketahui di situ ada emas, apakah masyarakat di sini yang lainnya itu benar atau tidak? Ada emas. Benar di situ memang ada. Ada emas. Nah, kalau benar ada emas, apakah mereka itu emasnya nyata atau goib disebutnya? Kalau yang diambil itu nyata. Oh, iya, iya, iya. Dan itu usianya itu sudah bisa dipanen atau seperti apa ya, Raja? Sudah bisa dipanen. Oh, iya, iya. Sudah bisa di ini ya. Tapi memang masyarakat ini bersyukur ya. Artinya tidak ada kepentingan untuk mengekploitasi mas itu. Jadi penambangan, penambangan. Kalau di kota-kota lain mungkin di daerah lain kan ada informasi emas itu langsung digabas sendiri. Gitu ya, Bu ya. Berbiasa buatnya. Berbiasa sini tidak bisa berbuat apa. Iya, 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 iya. Dikenakan modalnya. Oh, gitu. Butuh, iya, iya, iya. Nah, ini menarik nih, Pak Raja ya. Di Gunung Kunyit itu banyak orang-orang sakti gitu. Banyak orang-orang yang ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Nah, ini saya kembali lagi. Apakah di situ untuk ambil emas tersebut atau untuk mengisi belajar seperti itu? Macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan. Tidak ada perantaranya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Kemudian ke atas langsung saja minta. Oh, iya, iya, iya. Tapi ada pelepasannya. Iya. Pakai sirih, pakai sarat. Oh, iya, saratnya itu. Iya, saratnya harus pakai sirih ya. Kalau tidak ada saratnya, kamu tidak akan mendapatkannya.